Wah, selamat ya. Ini berarti sapi si Gomloh asal Bantul jadi perdana nih. Sapi asal Bantul yang dipilih begitu menjadi hewan kurban, Pak Presiden. Selamat sekali lagi dan kita berlain ke informasi lain. Pemirsa kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan merupakan cara ampuh untuk mempersepit penyebaran virus corona. Dan untuk itulah otoritas pemerintah diharapkan selalu mengingatkan warganya agar mematuhi segala aturan terkait pengendalian COVID-19. Nah, di Sidoarcu Jawa Timur, pemerintah setempat mengadakan razia masker bagi warganya. Dari razia tersebut, petugas menjaring pelasan pelanggar dan langsung diberi sanksi sosial membersihkan tepi jalan raya. Unik juga ya, gugubannya. Ini dia liputannya. Razia masker di sejumlah titik keramaian dan di jalan raya di Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan petugas gabungan TNI, PORI, dan Satpo PP. Belasan pelanggar berhasil dijaring karena tidak memakai masker saat mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena terbukti bersalah dan melanggar aturan protokol kesehatan, mereka pun langsung diberi sanksi sosial dengan memakai rompi hijau bertuliskan pelanggar dan melakukan aktivitas menyapu serta membersihkan sampah yang ada di tepi jalan raya. Selain tidak memakai masker, para pelanggar ini pun tidak membawa kartu identitas penduduk, sehingga petugas pun memperlakukan sanksi sosial untuk memberikan efek jerat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramona Putra, AI News, melaporkan.